Selamat datang di Skinview, episode kali ini aku akan melanjutkan yang kemarin tentang review semua produk Hada Labo yang pernah aku coba, part 3 Moisturizer Milk Iya, part 2-nya emang belum aku upload, tunggu aja Untuk packaging-nya pasti udah pada tau, bentuknya tabung, bahannya plastik, tutupnya flip-flop, lubang aplikatornya kecil, ukurannya lumayan bulky, 100ml gitu Tapi ada yang starter pack-nya, yang 20ml Nah, untuk yang warna putih, ini Goku Jun Ultimate Moisturizing, yang merah Goku Jun Alpha Ultimate Anti-Edging, dan yang biru Shiro Jun Ultimate Whitening Meskipun sebenernya bukan whitening sih, lebih ke brightening Nah, kalau temen-temen bingung kok sama semua, untuk cari yang pelembab, itu strip-nya pink, ingat yang pink, yang milk Selain itu, berarti toner atau lotion Untuk packaging belakangnya, warnanya masih sama kayak yang depan Tapi ini aku kasih contoh yang Goku Jun sama Shiro Jun yang 100ml Keterangannya lengkap, ada perfect example, terus cara kerja ingredients yang di-highlight bersama dengan ilustrasinya Terus claim cara pakai ingredients, keterangan produksi, keterangan BPOM, dan call center Tapi yang merah Goku Jun Alpha, ini aku kasih contoh yang kemasan starter pack ukuran 20ml Emang gak selengkap yang 100ml, untuk yang cara pakai sama cara kerja ingredients-nya itu kayaknya adanya di box Cuman, punya aku udah gak ada karena udah dibuat mainan adekku, jadi mohon maaf aku gak bisa kasih lihat Untuk ingredients list lengkapnya, aku lihat di inside corner Ini yang Goku Jun sama Goku Jun Alpha, ada banyak yang mirip, tapi jelas yang Goku Jun Alpha lebih rich, jauh lebih panjang, lebih banyak, dan lebih gak minimal ingredients Sementara yang Shiro Jun, ini pandangnya kurang lebih sama kayak Goku Jun, tapi emang rada beda Tapi yang jelas ketiga-tiganya ini sama-sama no alcohol, dalam tanda kutip alkohol jahat, yang kata orang-orang itu bikin kering Terus gak ada koloran atau pewarna, dan gak ada fragrance atau pewangi Tapi untuk paraben, tiga-tiganya masih ada mentil paraben di tengah-tengah Cuman aku pribadi gak ada masalah, karena dia fungsinya untuk mengawetkan produk supaya gak cepat basi Dan kalau dia udah BPOM berarti aman, dan jumlahnya juga sesuai dengan takaran yang seharusnya Bukan pelembab namanya, kalau tidak mengandung ingredient moisturizer Moisturizer sendiri dibagi menjadi hemactan, emolin, dan oklusif, kita bahas yang humectan dulu Humectan bekerja dengan menarik air dari lingkungan sekitar, sehingga kalau kelembaban udaranya itu rendah atau kering Justru dia akan menarik air dari lapisan kulit yang lebih dalam untuk ditarik ke permukaan kulit, sehingga permukaan kulit lebih terhidrasi Makanya kalau kita pakai produk yang humectan, bisa jadi kulit kita akan semakin kering kalau kelembaban udaranya juga kering Nah untuk ketiga produk ini, sama-sama mengandung gliserin dan hyaluronic acid Untuk yang gokujun itu ada tiga tipe, gokujun alpha 2 dan shirojun cuma ada satu Yang memiliki persamaan antara ketiganya itu dalam bentuk sodium hyaluronate, ini hyaluronic acid dalam bentuk garam Terus untuk yang gokujun dan gokujun alpha itu ada lagi sodium acetate hyaluronate Sementara yang gokujun karena ada tiga tadi, ada bahan satu lagi itu hydrolyzed hyaluronic acid Jadi ukuran molekulnya lebih kecil sehingga penetrasinya akan lebih dalam Terus yang gokujun dan gokujun alpha ada lagi PPG 10 metal glucose ester berdasarkan inside coder Nah kalau selain itu, yang gokujun udah itu doang Sementara yang gokujun alpha ada lagi kolagen dan soy protein Dia juga bentuknya hydrolyzed, jadi ukuran protektornya lebih kecil sehingga penetrasinya akan lebih dalam Terus untuk yang shirojun ketambaran lagi pentilan glikol Jadi kalau berdasarkan inside coder, untuk yang gokujun itu ada 5 ingredients yumectan Gokujun alpha ada 6 ingredients yumectan Sementara yang shirojun cuma ada 4 ingredients yumectan Nah kalau yumectan itu lebih ringan karena water-based atau larut dalam air Emolien lebih berat karena larut dalam minyak atau oil-based Jadi buat yang kulit yang berminyak, bisa jadi kalau pakai ini akan lebih berminyak lagi Terutama yang sensitif, apalagi sensitifnya itu acne prone, gampang jerawatan, gampang perutusan, gampang clog prone Ini bisa memicu, sehingga sebaiknya dihindari Tapi sekali lagi skincare itu cocok-cocokan Sensitifitas kulit itu bisa berbeda tergantung ingredients apa yang memicu gitu Nah untuk ingredients emolien dari gokujun dan gokujun alpha itu ada yang sama Yaitu hidrokinetid poly atau C612 olefin Terus ada lagi caprilic atau capric triglyceride Sementara yang gokujun alpha ada lagi bentuk lain caprilic atau capric atau melistrik atau steric triglyceride Terus selanjutnya ada bentuk alkohol, benehil alkohol dan steril alkohol Nah seperti kita tahu, ini alkohol yang kata orang-orang itu alkohol baik Karena alkoholnya itu melembabkan atau fatty acid Nah kalau kulit yang kering mungkin emang bagus ya pakai alkohol yang baik Sementara untuk kulit yang berminyak menurutku akan lebih bagus kalau pakai alkohol yang jahat Yang katanya itu bikin kering karena itu lebih membuat penetrasi skincare lebih dalam Lebih gampang nyerep gitu Sementara kalau yang baik seperti ini kan dia melembabkan Kalau over moist kulit berminyak juga bisa break out Jadi sekali lagi untuk alkohol baik dan jahat itu menurutku nggak ada ya Semua alkohol itu kalau ditaruh di skincare pasti ada fungsinya masing-masing Tergantung kulit kita cocok atau nggak Nah untuk yang shirojun dia juga ada alkohol baik kata orang-orang Tapi beda bentuk yaitu setil alkohol Terus selain itu emollient ada lagi Luminatus alba seed oil Ini Goku Jun Alpha sama shirojun sama Jadi persamaannya disitu Sementara yang Goku Jun Alpha ada lagi seed oil dalam bentuk lain Yaitu Heliantus Anus seed oil Karena Goku Jun Alpha kan untuk anti-aging Jadi kelembabannya harus lebih ekstra lagi Selain itu yang Goku Jun Alpha ada kolagen Jadi kolagen tadi kan humectan Tapi kolagen itu juga emollient Karena dia bikin kekenyalan kulit itu lebih meningkat Sementara yang shirojun ada triethyl exanoin Dan isropopil palmitate yang berbeda dari yang lainnya Selain humectan dan emollient Ingredients occlusive itu berperan untuk menjaga kelembaban kulit Supaya lebih tahan lama dan tidak cepat menguap Untuk yang kulit yang berminyak mungkin tidak akan rela dengan hal ini Karena mereka memproduksi sebum Sehingga minyak itu juga bisa untuk menahan kelembaban Sementara untuk yang kulitnya kering Karena dia tidak memproduksi sebum Untuk occlusive ini perlu banget Supaya kelembabannya lebih tahan lama Nah mungkin occlusive agent ini Akan terasa berat atau greasy Tapi tenang aja untuk yang berminyak Masih ada ingredients yang ringan Untuk contoh ingredientsnya Misalnya petrolatum dan lain sebagainya Tapi kalau yang berminyak Sebaiknya pakai yang ringan seperti dimethicon Dimethicon itu bentuk silikon Jadi dia itu selain emollient Karena dia ngisi pori Tapi dia juga occlusive Tapi occlusivenya sangat ringan Jadi masih aman untuk yang kulitnya berminyak Cuman sekali lagi Kalau teman-teman sensitif Ya tetap bisa aja Memicu breakout Tapi kalau misalkan enggak Dia masih aman-aman aja Dan untuk occlusive disini Yang aku lihat Cuman ada dimethicon doang Di gokujun dan gokujun alfa Sementara yang shirojun itu enggak ada Tapi Untuk ingredients emollient Karena tadi oil based Jadi Kalau kita Lihat Air sama minyak Itu kan mereka tidak bisa bersatu Jadi ketika kita kasih air Terus kita kasih minyak di atasnya Minyak itu juga Bisa berbarang sebagai occlusive Jadi meskipun disini Tidak ada ingredients yang Greasy, berat gitu Tapi tetap aja oil-oil tadi Bisa untuk menahan kelembaban itu Sebagai occlusive Jadi untuk ingredients emollient Dan occlusive dari gokujun Itu totalnya ada 8 Yang gokujun alfa ada 10 Dan yang shirojun cuma ada 4 Nah kalau kita lihat teksturnya Tiga-tiganya tuh sama-sama milky Seperti namanya milk Kayak susu Kayak milk cancer gitu Kayak body lotion Tapi emang yang gokujun ini Disini kelihatan lebih cair Karena ini udah lama ya Kalau nggak salah udah tahun lalu Jadi mungkin kelamaan disimpen Jadi cair gitu Tapi seingatku Aslinya sih Rada milky gitu Untuk yang paling pekat Itu gokujun alfa Karena dia paling rich Terus yang gokujun Dan yang paling ringan Itu yang shirojun Untuk cara pakannya Sebenernya kita bisa lihat Dari packaging belakang Tuangkan adalah Bung gokujun Atau seri yang lain Yang milk Pada telapak tangan Secukupnya Kemudian usapkan secara merata Di seluruh wajah Dan biarkan hingga meresap Nah jadi Kita bisa Usapkan aja Kalau misalkan Mau lebih meresap Kita bisa tepuk-tepuk Kayak pakai toner gitu Tapi Karena ini pelembab Dia dipakannya Di step terakhir Kalau misalkan di malam hari Tapi kalau di siang hari Terakhir sebelum sunscreen Nah kalau misalkan Temen-temen itu Punya rangkaian yang banyak Ini di step terakhir Itu tadi Tapi kalau rangkaiannya Cuman sedikit Misalnya kita pakai Gokujun Series doang Jadi kita cuman pakai Dari hadala buto Gak ada Skincare tambahan lain Nah itu kan Basicnya Dia cuman ada face wash Kemudian toner Dan pelembab Jadi ini dipakai setelah Toner Toner itu Kalau di Hadala go Disebutnya lotion Nah ini dia Yang foto sebelah kiri Udah aku aplikasikan Dengan aku Kayak teletekkan gitu Untuk melihat konsistensinya Kelihatan yang paling pekat Gokujun alpha Dan sirojun yang paling ringan Nah kalau misalkan Kita aplikasikan Ini Kalau misalkan Dibaurkan Yang paling Ringan itu Karena disini Udah cair Yang Gokujun Jadinya dia paling ringan Tapi sebenarnya Dia gak seringan itu Tapi kalau kita Baurkan Ya sama aja sih Mereka sama-sama Ada daya lengketnya gitu Terus pas kita Baurkan ada rasa licin Karena dia pelembab Dan Rada greasy gitu Rada rich Jadi kalau Buat temen-temen yang kulitnya itu Berminyak Sebaiknya Pakainya tuh Dikit-dikit aja Bahkan yang kulit kering pun Sebaiknya Pakainya dikit-dikit aja Kalau misalkan kurang Baru ditambahin-tambahin gitu Dan kalau udah Mereka bener-bener Basah Becek kayak gini Dan kulit jadi Well hydrated Well moisturized banget Meskipun dia milky Tapi Pas dibaurin kan Ringan banget Dia gampang Diblend gitu Nah kalau misalkan Udah ngeblend Terus kita tunggu Sampai meresap Ini finishnya Bener-bener keliatan Jauh lebih glowing Dari sebelumnya Apalagi kalau temen-temen Pakai step stinker Yang melembabkan dulu Sebelum ini Pasti lebih glowing lagi Dan lebih kelihatan Sehat Dan memancarkan cahaya gitu Untuk daya lengketnya Sebenernya ketiganya Itu ringan Lebih cepat meresap gitu Dibanding sama tonernya Itu lebih lengket yang toner Karena Kalau toner itu kan Berfungsi untuk Menyerapkan skincare Sebelan-belan Sehingga lebih meresap Sementara yang Pelembab Karena dia step terakhir Jadi Dia untuk mengunci Lebih ke licin gitu Kalau misalkan Diorutin Aslinya Itu yang Goku Jun Alpha sama Goku Jun Itu yang lebih licin Dibanding yang Shiro Jun Sementara yang Shiro Jun Karena dia gak ada Oklusifnya Jadi dia lebih Kelengket gitu Tapi sebenernya mirip-mirip sih Karena susah bedainnya Untuk ingredients yang di highlight Dan berdasarkan personal experienceku Untuk yang Goku Jun Itu ada Tiga tipe hyaluronic acid Sepenglamanku Dia emang beneran bisa Menghidrasi Dan melembabkan dengan baik Dan bahkan Waktu aku pertama kali pakai Kan ini pelembab yang pertama kali aku pakai Aku pakai Di hari pertama itu Aku pakai toner yang oran Untuk normal to dry Itu emang bikin Makin berminyak banget Terus di hari kedua Aku pakai yang lebih ringan Yang light lotion Yang untuk oily skin Itu masih berminyak Sementara di hari ketiga Aku pakai diato Tanpa pakai toner Itu juga berminyak Dan di ketiga hari itu Aku jerawatan Dibangun tidur Sementara kalau aku pakai siang Itu mungkin karena Ketimpa bedak yang matte Jadi gak bisa Terlalu berminyak Sementara pas bangun tidur Itu berminyak banget Nah untuk yang gue kunjungin Alpha Itu sama Hero Neck Acid Dia juga bikin makin berminyak Di kulit yang berminyak Terus untuk key ingredients Ada beta carotene Ada tocoperol vitamin E Itu juga untuk melembabkan juga Anti aksidan Dan ada retinan palmitate Atau vitamin A Ini turunan ketiga dari vitamin A Jadi vitamin A yang mild Kalau misalkan kita pengen efek yang Kayak vitamin A langsung Itu dia butuh 3 step konversi Dan di pengalamanku Untuk di garis halus Dia lumayan bisa membantu sih Kayak yang tonernya Tapi ini karena Lebih instan lembabnya Dibanding yang toner Ini lebih ngefek sih di aku Nah untuk yang sirojun Hero Neck Acidnya juga sama Tapi emang dia paling Lebih sedikit ringan Dibanding yang lain Untuk kelembabannya Terus untuk anti aging Dia ada magnesium ascorbid pospat Turunan vitamin C Bentuk stabilnya Tapi karena udah di akhir banget Dia aku gak ada efeknya Dan juga Brightening Ada arbutin Itu bentuk gentlenya Dari hidroquinone Dan dia berfungsi Untuk menekan produksi melangin Sehingga bekas jerawat itu Tidak semakin terjadi Tapi pada saat Pakai ini Aku lagi gak ada bekas jerawat Yang gimana banget Jadi aku gak bisa Melihat efek itu sih Cuman untuk mencerahkan Di aku itu Gak bisa Dan bahkan Kalau aku pakainya kebanyakan Itu malah jadi Kelihatan kusam Karena keliatan berminyak gitu Tapi overall Tiga-tiganya itu Sama sih Kalau pakainya kebanyakan Bikin keliatan Kusam Kelihatan berminyak gitu Sementara kalau Di kulit yang kering Itu bener-bener Enak banget Kulit jadi elastis Kenyal Membal gitu Ketiga-tiganya Oh iya Untuk ingredients tadi Kan aku liatnya Di skin charisma Sementara di Botol aslinya Untuk yang gak kujun alpha Itu ada Kolagen Yang di highlight juga Dan emang Kerasa sih Untuk elastilisitas kulit Itu emang bagus banget Tapi ketiganya Juga mirip-mirip Begitulah pokoknya Nah dari ketiga pelembab ini Mana yang komendogenik Tiga-tiganya bisa berpotensi Karena tiga-tiganya Mengandung ingredients komendogenik Meskipun sebenarnya Kalau diformulasikan dengan ingredients lain Rating komendogeniknya bisa turun Atau bahkan bisa hilang sama sekali Tapi karena mengandung ingredients komendogenik Untuk kulit-kulit yang terutama sensitif Atau bahkan yang sangat sensitif Itu tetap bisa memicu Biasanya ingredients komendogenik ini Ada di ingredients yang oil-based Yang pelembab emolien Makanya disini aku tampilkan pelembab emolien Nah ingredients apa yang komendogenik Yang pertama ada steril alkohol Ini di Gokujun dan Gokujun Alpha Sementara yang Shirojun Ada steril alkohol Ini juga pelembab emolien Terus untuk pelembab emolien oklusif Di Metikon Di Gokujun dan Gokujun Alpha Itu juga bisa berpotensi komendogenik Karena dia silikon Tapi sekali lagi Skincare itu cocok-cocokan Terus selain pelembab Ada juga yang Yaudah komendogenik aja gitu Disini ada Zia Mask Corn Oil Di Gokujun Alpha Kemudian vitamin-vitamin Juga bisa berpotensi komendogenik Misalnya vitamin E, tokoperol Atau juga vitamin A, retinil palmitat Di Gokujun Alpha Meskipun dia bagus untuk anti-aging Dan anti-oksidan Tapi bisa berpotensi komendogenik Untuk yang sensitif Nah sementara untuk yang Shirojun Dia ada triathanolamin Dan isopropil palmitat Jadi kalau di total Ingredients komendogenik di Gokujun Itu paling sedikit Cuma 2 Terus Shirojun ada 3 Dan yang paling banyak Di Gokujun Alpha Karena ada 5 Sama halnya Kayak komendogenik Fungal agnesif Tiap ingredients Itu biasanya Ada di ingredients Yang emollient juga Misalnya tadi Isopropil palmitat Itu selain komendogenik Dia juga gak Fungal agnesif Selain itu Ingredients emollient Yang gak fungal agnesif Ada Glicerosterat Itu ada yang di Gokujun aja Terus ada Limnates Althbus Sheet Oil Itu ada di Gokujun Alpha Dan Shirojun Sementara yang Gokujun Alpha Ada Sheet Oil lagi Yaitu Heliantus Anus Sheet Oil Itu juga Mentrigger Fungal agnesif Selain emollient Ada juga yang Yaudah Dia Fungal agnesif Bisa mentrigger aja Itu ada PEG20 Serbitan isosteriat Ada di ketiga-tiganya Dan serbitan Steriat Di Gokujun Alpha aja Jadi kalau di total Yang Gokujun itu Lagi-lagi paling sedikit Fungal agnesif Triggernya Itu cuma 2 Terus Shirojun ada 3 Dan yang paling banyak Yang Gokujun Alpha Ada 4 Jadi kesimpulan Ingredientsnya Secara overall Baik yang Gokujun Gokujun Alpha Maupun yang Shirojun Tiga-tiganya Udah ELEGEN FREE Sulfate free Alkohol JAHED FREE Quality free Fragrance atau parfum free Dan koloran free Tapi Tiga-tiganya Masih belum Paraben free Dan belum Fungal agnesif Atau yang nama aslinya Malaysia Zia Valutuitis Dan ketiganya juga Masih berpotensi Komedogenik Terus Untuk Silikon free Itu cuma Di Shirojun aja Sementara yang Gokujun Sama Gokujun Alpha Masih ada Silikon berupa Dimethicon Nah untuk Urutan daya lengket Sebenernya Agak susah Membedakannya Tapi karena Yang Gokujun Dan Gokujun Alpha Itu ada dimethicon Jadi kerasanya tuh Lebih ke licin gitu Sementara yang Shirojun Karena gak ada dimethiconnya Jadi Lebih gak licin sih Dibanding yang lain Tapi Untuk urutan kelembaban Dan tahan lama Dalam menahan kelembabannya Paling ringan Shirojun Karena Iguades Masih rajanya Paling sedikit Kemudian Yang putih Gokujun Karena dia Ultimate loose rising Dan yang paling Lembab banget Itu Gokujun Alpha Karena dia Untuk anti-aging Sementara Untuk kenyalan Dan elastisitas Jujur Ini juga mirip Banget Tapi kalau Misalkan Diurutin banget Menurutku Yang paling ringan Itu malah Yang Gokujun Karena dia Fokusnya Kehidrasi Dia yang Di highlight Itu kan Diga teba Hyaluronic acid Jadi Dia gak ada Seed oil gitu Sementara Yang Shirojun Mungkin karena ada Seed oilnya Jadi rasa Lebih kenyal Tapi Ringan banget Maksudnya Bedanya itu Sedikit banget Sementara Yang Gokujun Alpha Kita lihat tadi Banyak fatty acid Emolien Yang bikin kenyal Jadi dia yang Paling rich Gitu Paling kenyal Nah Untuk range harganya Baik yang Gokujun Shirojun Maupun Gokujun Alpha Mereka ada Di range harga yang sama Yaitu Sekitar Rp40.000-Rp50.000 Tergantung Toko masing-masing Jadi Saranku Untuk Gokujun Bisa dipakai Untuk Nomadu dry Dry Atau dehydrasi Atau yang butuh Pelembab basic Tanpa embel-emel Nanino Ini bisa melembabkan Dan untuk Yang Gokujun Alpha Itu sama Untuk nomadu dry Dan dry Dan mungkin Udah ada Tanda-tanda penuaan Seperti garis halus Gitu bisa Tapi kalo yang udah Dalem gak bisa ya Apalagi flag hitam Ini bukan tugasnya dia Terus Untuk yang Shirojun Itu bisa Norma to dry juga Atau yang masih normal Gitu Masih bisa pake Karena dia yang paling ringan Tapi kalo yang Kering banget Ini masih kurang nampol Menurutku Dan yang mungkin Ngerasa kusam Atau ada bekas-bekas jerawat Gitu Mungkin ini bisa dicoba Tapi menurutku Jangan berhadap lebih Karena lebih baik Pake essence-nya aja Apalagi Dia itu kan Melembabkan Kalo misalnya Pakenya kebanyakan Malah justru bisa Bikin gusam gitu sih Di aku Terus Untuk yang normal Untuk oily gimana Menurutku masih bisa Karena dia kombinasikan Jadi yang normal Masih bisa pake ini Sementara yang oily Mungkin bisa pake tipis Sisa-sisa Dari pengaplikasian Di area kulit yang normal Nah untuk yang oily banget Aku gak rekomendasikan Tapi kalo misalnya Mau pake Pakainya tipis-tipis aja Terus Untuk yang Aknapuron Nah apalagi Aknapuron Menurutku Ini sangat Aku rekomendasikan Tapi sekali lagi Sensitifitas kulit kan Beda-beda Ada yang jerawat Karena ini Ada yang karena itu Jadi balik lagi Ke kulit masing-masing Karena sekiranya Karena itu cocok-cocokan Jadi harus trial and error Terima kasih Terima kasih yang udah nonton Sampai akhir Semoga bermanfaat Dan mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Mohon dikoreksi di bawah ya To mew Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax